KTM adalah satu-satunya motor yang paling bisa melawan Ducati saat ini bukan hal yang mengejutkan jika tim satelit akan merapat ke tim asal Austria ini salah satunya tim satelit LCR yang dirumorkan akan meninggalkan Honda apakah nasib Honda akan seperti Yamaha tanpa tim lapis kedua karena kini selain kemungkinan akan ditinggal pembalapnya rumor terkini menyebutkan tim satelitnya juga kabur bagian yang paling menarik adalah Mark Marquez dan Pedro Acosta yang menjadi pembalapnya akankah Marquez kembali bersinar di tim satelit LCR KTM bahkan kembali menjadi juara dunia jangan lupa subscribe channel youtube reader tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami terima kasih spekulasi apakah Mark Marquez akan pindah tim dan pabrikan untuk 2024 sudah muncul selama hampir 2 setengah tahun belakangan ini bahkan salah satu kru HRC atau Honda Racing Corporation tiba-tiba berani bertaruh bahwa Mark akan pindah ke KTM pada tahun 2024 setelah 5 kali crash dalam 40 jam di satenring dan kegagalan berulang untuk start di Jerman dan pada race hari Minggu di Asen pembalap berusia 30 tahun itu menyadari bahwa kontrak 4 tahun dengan HRC yang diakhiri pada 2024 adalah sebuah kesalahan bahkan jika dia memiliki gaji tahunan sebesar 20 hingga 25 juta euro atau setara dengan 336 hingga 420 miliar rupiah pada Maret dan April 2023 sudah jelas bahwa Ducati, Aprilia dan Yamaha tidak tertarik dengan juara dunia MotoGP 6 kali itu karena berbagai alasan dan di PRR Mobility AG juga tidak ada tempat untuk pembalap Spanyol itu di tim resmi KTM karena Brad Binder dan Jack Miller memiliki kontrak solid untuk tim KTM Red Bull pada tahun 2024 dan berhasil menunjukkan beberapa penampilan yang kuat musim ini tim gas-gas tag 3 milik Herve Poncaral mengalami kesulitan sebelum musim dimulai di Portimao karena Paul Espargaro yang memiliki kontrak hingga 2024 mengalami cedera parah sehingga muncul spekulasi Augusto Fernandes dan penantang gelar Moto2 saat ini Pedro Acosta akan ditandemkan pada 2024 selain itu upaya agar Acosta menjalani musim ketiganya di Moto2 untuk tahun 2024 gagal sejak awal di GP Portugal Red Bull bertanya tentang kemungkinan tempat start tambahan namun CEO Dorna Carmelo Espeleta mempertegas bahwa 2 slot kosong yang ditinggalkan Suzuki akan tetap disediakan untuk tim pabrikan seperti BMW, Kawasaki atau MV Agusta dan sampai saat itu akan tetap dengan 22 pembalap dan 11 tim namun Red Bull dan KTM tidak bisa mendapatkan tempat tambahan dari tim Muni VR46 dan Gracini Racing karena 2 tim balap ini melanjutkan kerjasama dengan Ducati RNF tetap dengan Aprilia, Pramak juga pasti dengan Ducati dan LCR memiliki kontrak 3 tahun dengan HRC hingga akhir 2024 pada bulan Juni Red Bull dan KTM bertanya kepada Dorna apakah kepala tim Moto3 dan Moto2 Aki Ayo dapat memiliki 2 tempat MotoGP selama 3 tahun yakni pada 2024 hingga 2026 tempat-tempat ini tampaknya akan disediakan untuk Mark Marquez dan Pedro Acosta tidak ada pabrikan baru yang akan ditambahkan hingga tahun 2026 karena pada tahun 2027 peraturan teknologi yang baru akan mulai berlaku sementara itu, bocor sebuah informasi yang menyatakan bahwa Red Bull, KTM dan tim Aki Ayo telah menawarkan 2 pembalap yang sangat menarik yakni Mark Marquez dan Pedro Acosta sebagai pengingat, Mark Marquez memenangkan kejuaraan dunia 125 CC pada tahun 2010 di tim Ayo dengan motor derby dan hingga kini dia tidak pernah kehilangan kontak dan manajer tim Red Bull KTM Francesco Guidotti juga menjaga hubungan baik dengan Marquez saat itu dia bekerja sebagai manajer tim KTM dengan talenta luar biasa yang sedang naik daun asal Spanyol di kejuaraan dunia 125 CC pada tahun 2008 dan 2009 Mark menyelesaikan kejuaraan dunia 125 CC pada 2009 di KTM di peringkat 8 secara keseluruhan pada bulan Juni Guidotti mengungkapkan bahwa dia sedang bekerja keras untuk rencana membawa Marquez ke KTM dia berujar jika Ducati bisa memiliki 8 tempat, mengapa kami tidak bisa mengklaim 6 slot? tanya manajer asal Italia yang pernah bekerja di tim Pramak Ducati selama 10 tahun hingga akhir 2022 itu sekarang menjadi jelas bagaimana kesepakatan antara Red Bull dan KTM dan Mark Marquez dapat terjadi di bawah tekanan waktu PRR Group menghubungi pemilik tim LCR Lucio Cekinello dan ingin membawanya ke kamp KTM tapi ketika ditanya tentang situasi kontraknya dengan Honda, Cekinello mengatakan saya memiliki kontrak 3 tahun dengan HRC hingga akhir 2024 itu saja ketika ditanya apakah dia akan memenuhi perjanjian tersebut hingga akhir 2024 Cekinello tidak mau berkomentar tapi tentu dia tahu KTM ingin memperluas aktivitas MotoGP-nya dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Red Bull selama bertahun-tahun mulai dari 2012 hingga 2014 karena Stephen Bradle yang memasang iklan Red Bull di motor LCR Honda RC213V-nya setelah itu atlet Red Bull Jack Miller bersama LCR diikuti oleh Takaki Nakagami tim balap milik Cekinello sudah menjadi kandidat KTM saat dibentuk tim satelit pertama MotoGP untuk 2019 namun dia menolak dan bertahan dengan Honda oleh karena itu KTM memilih Tag 3 tim asal Perancis yang telah bekerja sama dengan Yamaha selama 18 tahun LCR kini menjalani musim MotoGP ke-18 bersama Honda namun semua pengamat memperhatikan bahwa hubungan antara tim LCR dan para petinggi HRC mendingin dalam 6 atau 7 bulan terakhir Alex Rins juga tidak merahsiakan fakta bahwa HRC belum memberikan materi kelas 1 seperti yang telah disepakati itulah sebabnya dia ingin bergabung dengan tim pabrikan Yamaha meski masih ada kontrak untuk 2024 usai kemenangan Rins di Texas muncul pertanyaan apakah pembalap berusia 27 tahun itu bisa dipromosikan ke tim pabrikan Repsol pada 2024 menggantikan Johan Mir Cekinello menegaskan tidak Alex akan terus membalap 100% di LCR pada 2024 kini peluang Alex Rins pindah ke Yamaha adalah 50-50 rupanya para manajer HRC masih hidup di era ketika tim satelit MotoGP dalam tanda kutip ditipu dengan motor bekas tim satelit hanya untuk mengisi grid dan mereka tidak suka tim satelit meraih kesuksesan sama seperti ketika pabrikan lawan yakni KTM, Ducati dan Yamaha merayakan kemenangan dengan tim satelitnya LCR memasuki kejuaraan dunia MotoGP pada tahun 2006 bersama Honda dengan pembalap Casey Stoner dimana merupakan salah satu tim satelit terbaik di kelas utama dan meraih 4 kemenangan dengan Kalkrat Slow 3x dan Alex Rins 1x LCR juga menjadi salah satu tim satelit paling sukses bagaimana jika LCR bergabung dengan KTM? dengan bergabung dengan KTM keuntungan yang didapat tim LCR adalah bisa mendapatkan materi yang lebih kompetitif dan dengan duo pembalap yang tiada duanya Mark, Marquez dan Pedro Acosta untuk PR Mobility AG dan Red Bull kesepakatan yang direncanakan dengan LCR dapat diselesaikan dengan anggaran yang masuk akal jika Marquez bersedia mengurangi tuntutan gajinya sebuah rumor muncul di Spanyol bahwa Red Bull dapat mengambil alih gaji pembalap untuk superstar nomor 93 itu tentu saja tak luput dari perhatian pemilik tim Lucio Cekinello bahwa pabrikan Jepang itu sudah lama kehilangan supremasinya di MotoGP Lucio Cekinello Racing atau disingkat LCR belum mengklaim podium dalam 3 tahun terakhir kecuali kemenangan Alex Rins di Texas pada April 2023 lalu jika Alex Rins juga pergi ke Yamaha maka harapan keterpurukan LCR dengan motor Honda di depan mata kecuali dia merapat ke KTM sebagai motor yang lebih kompetitif dapat dimengerti bahwa Lucio Cekinello meskipun memiliki kontrak dengan HRC yang berlangsung hingga akhir 2024 tidak serta-merta menolak permintaan dari PRR Group dengan motor KTM RC-16 dia bisa mendapatkan materi yang lebih kompetitif dan akan menjadi tim yang kuat dengan pembalap Mark Marquez dan Pedro Acosta yang luar biasa jika hal ini terwujud maka Mark Marquez akan menyamai rekor Valentino Rossi yakni menjadi pembalap tim satelit kedua yang bisa juara dunia dengan motor livery non-pabrikan tapi itu semua masih kemungkinan apakah Marquez bisa juara dunia lagi dan mungkin terjadi di tim satelit? bagaimana pendapat kalian? silahkan tulis di kolom komentar selamat menikmati